Halo sahabat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Eko Aza Pagi ini hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Sekitar pukul 8 lewat 10 menit Saya akan coba melihat kesibukan di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Dan terlihat di kejauhan ada gerbong balas yang lumayan cukup panjang Depan belakang ada lokomotifnya Oke langsung saja kita sambut kedatangan dari rangkaian gerbong balas Yang akan masuk ke stasiun kemudian menuju ke arah depot tegaluar Yuk let's go Kebetulan cuaca pagi hari ini terpantau cerah Sehingga pastinya view akan lebih jelas lagi ya Tuh sudah mulai terlihat Rangkaian panjang gerbong batu balas Kita akan mendekat Dan nanti akan mengikuti pergerakannya Sampai masuk ke stasiun tegaluar ya Kita berjalan mundur ya Supaya tidak backlight dengan cahaya matahari Ini ada 16 gerbong balas sepertinya Saya akan mengikuti sampai masuk ke stasiun Karena di stasiun banyak kereta-kereta pekerja yang berwarna kuning Ada kereta keteneri dan yang lainnya Yang akan beraktifitas mempersiapkan Untuk uji coba Rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung Kita akan terus mengupdate-nya ya Perkembangan demi perkembangan terbaru Baik stasiun, flyover dan juga Persiapan jalur Untuk test run MU kereta cepat Jakarta-Bandung Mantap Ini terbang di 15 meter saja nih Supaya terlihat jelas ya Pergerakan dari rangkaian gerbong balas Wow mantap Ini harus terus bergerak mundur nih Karena jika berbalik arah Ini akan kurang bagus Backlight dengan cahaya matahari Sahabat Youtube Tuh suaranya mulai terdengar Mudah-mudahan klaksonnya bunyi nih Satu, dua, tiga, empat Dimana ya betul 16 rangkaian gerbong batu balas Saya coba berpindah lokasi Maksudnya berpindah ke sebelah timur nih Oh ini ada kereta juga ternyata ini Ada kereta apa ini Warna kuning nih Tuh, berpapasan tuh Wih, mantep Tuh Nah, apa langsung ya Wih, pas sekali momennya ini Mantep ya Wih, pas sekali momennya ini Tuh Koneksi Tuh Koneksi sebentar lagi akan masuk ke stasiun tuh sudah masuk ke wesel ya kita coba naikkan aduh ada sinyal agak terfokus ini jarak sudah cukup jauh oh seperti ini mulai masuk menuju ke mendekat ke area stasiun dan ini depan belakang ada lokomotif ya lokomotif DF4B jadi di ketinggian 60 meter terima kasih nanti saat dicoba ini akan lebih bagus lagi nih saat emokerta cepat masuk ke stasiun maupun keluar dari stasiun 3 luar dan di stasiun ada beberapa kereta berwarna kuning terlihat dari sini kita akan mendekat oh rupanya berhenti oh enggak enggak ini masuk ke jalur 2 ya aduh agak backlight jika dari arah barat seperti ini kita coba bergeser lagi sambil memutar nanti akan kembali menuju ke jebatan penyeberangan tegaluar oke terlihat juga ya rangkaian panjang dari emu penumpang ini terparkir di peron 4 atau di jalur 4 stasiun tegaluar ini oke sudah masuk oh ini kereta ini mau berangkat juga nih kayaknya nih saya akan mengejarnya ya ini ada kereta kuning soalnya di tepat di apa namanya di bawah jembatan penyeberangan tegaluar saya akan mencoba kejar yuk let's go tuh sudah mulai bergerak kita harus cepat ya tuh terlihat dari sini karena ini saat di jalur menikung terlihat lebih bagus nih sahabat itu ayo cepat cepat nah nampaknya masih berhenti ya apa sudah bergerak oh ini bergerak secara perlahan ini oh belum ini masih berhenti nih masih standby di bawah jembatan penyeberangan tegaluar kemungkinan ini masih menunggu pada pekerja yang akan naik nih tuh ini masih ada beberapa pekerja di sekitar jembatan namun masih belum bergerak juga ini kereta kereta apa ini oh DCL ya tuh DCL 32 ini nah DCL 32 masih belum bergerak masih belum bergerak di bawah di kolom jembatan oh gitu oke sahabat youtube saya kira cukup untuk pantauan di pagi hari ini kemungkinan ini keretanya masih lama terparkir disini nanti kita akan melihat lagi pergerakannya dengan pantauan darat ya terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Eko Aza untuk terus mendapatkan update terbaru terutama nanti saat puji coba kereta cepat Jakarta-Bandung sampai ketemu di tayang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati